Hai baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo halo para pecinta sinetron cinta setelah cinta dimanapun kalian berada jumpa lagi bersama Bang Mimin Sarmin ia akan mengulas dan memprediksi alur cerita sinetron cinta setelah cinta episode nanti malam yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys Oke guys kita langsung aja ke pembahasan seperti yang sudah kita lihat disitu terlihat Starla dan juga Mimin Bu Mimin yang sedang mengatakan kepada Starla kamu sangat kuat dan kamu sangat tahan sekali dengan ujian-ujian seperti ini kamu seorang perempuan yang sangat kuat sekali di sisi lain Bu Mimin pun berkata kepada Starla untuk berpikir dengan jernih tentang suaminya itu Starla mat Arya padahal itu cuma Arya Kawe di sisi lain Mimin telah berkata lagi kepada Starla untuk meminta gugat cerai dan seandainya kalau mau cerai aku punya pengacara dan Mimin pun terus menghubungi pengacara tersebut untuk menguruskan permasalahan Starla bersama Yuda alias Arya Kawe di sisi lain Mimin terus mengasih saran kepada Starla di sisi lain para karyawan telah menguping dan mendengar percakapan dan perkataan Bu Mimin kepada Starla setelah itu Bu Mimin terus meluruskan permasalahan ini dengan cara dia harus memutuskan tentang perceraian itu dan Bu Mimin pun akan menghubungi pengacara karena dia punya perkenalan pengacara tersebut namun disitu sangat bingung sekali Starla ya guys karena baru aja pernikahan ini belum ada sebulan namun setelah terus berpikir tentang anaknya Nila seandainya Nila tahu permasalahan ini entah gimana disitu Bu Mimin setelah menghubungi pengacara itu dan setelahpun disitu mulai bingung harus jawab apa dan harus gimana Oke guys di adegan-adegan selanjutnya setelahpun sangat berpikir sekali tentang permasalahan rumah tangga dirinya bersama Arya padahal kalau dipikir-pikir permasalahan ini setelah baru aja memang sebulan tapi cukup lama mengenal Arya Arya yang begitu baik dan lugu kenapa kok Starla sekarang akan mengambil keputusan dan kesimpulan yang sangat patah sekali gara-gara Yuda yang disuruh oleh sitang kurak ruben kusnadi untuk masuk ke kehidupan Starla agar Starla kita percaya bahwa Arya sekarang bukan Arya yang dulu padahal itu cuma Yuda ya guys di sisi lain Starla sekarang akan menunggu kedatangan pengacara yang mana pengacara yang telah disuruh oleh Bu Mimin Bu Mimin yang sudah menyuruh pengacara untuk datang ke kantor dan untuk menguruskan perceraian antara Starla dan juga Arya nah oke guys sebelum lanjut Mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa tekan tombol like komen dan subscribe-nya dan jangan lupa juga Nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini dan jangan lupa juga ya guys tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita oke kita langsung aja ke pembahasan selanjutnya disitu terlihat para karyawan yang mendengarkan dan menguping pembicaraan Bu Mimin bersama Starla datang disitu tiba-tiba Ayu si pelakor tersebut mendatangi perkumpulan karyawan yang sedang mendengar pembicaraan Bu Mimin bersama Starla yang mana akan menyuruh menguruskan perceraian tersebut disitu Ayu terus menguping dan mendengarkan percakapan tersebut dan dasar pelakor Ayu setelah melihat ini percakapan Bu Mimin bersama Starla dia langsung merekam perkataan-perkataan yang mana karyawan tersebut telah mendengarkan perkataan yang mana Bu Mimin telah mengasih saran kepada Bu Starla untuk memisah untuk berpisah bersama Arya disitu kesempatan si Tangkurak Ayu yang mana Ayu sudah tahu semuanya dia langsung mengirimkan rekaman tersebut kepada si Tangkurak Ruben Kusnadi ya guys nah oke guys jangan lupa dukung terus channel ini agar channel ini seperti channel para tetangga dan mari kita doakan para pemain para krum sinetron cinta setelah cinta ini agar selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya dan jangan lupa tonton terus sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita oke kita langsung aja ke pembahasan selanjutnya terlihat Ayu yang mengirim rekaman tersebut kepada si Tangkurak Ruben Kusnadi agar Ruben bahagia dan senang singkat cerita terlihat si Tangkurak Ruben Kusnadi yang baru datang ke kantor tiba-tiba ada WA dari si Tangkurak Ayu dan disitu WA tersebut langsung dibaca dan dibuka oleh si Ruben dan ternyata isinya disitu Ruben mendengarkan semuanya tentang permasahan Starla yang mana sekarang Mimin yang dibilang Mimin yang pacarnya Yudha sekarang telah menyuruh dan mengompori Starla untuk berpisah dan disitu si Tangkurak Ruben Kusnadi sangat senang dan bahagia berarti Yudha tidak sia-sia kerja seperti itu dan sekarang bahkan Starla akan berpisah bersama Arya kesenangan dan kebahagiaan si Tangkurak Ruben Kusnadi memang itu harapan dirinya agar rumah tangga Starla dan Arya hancur nah disisi lain disitu kehancuran ini nanti dia pun akan masuk ke kehidupan Starla apakah akan gagal apakah akan bercerai Starla bersama Arya dengan ide dan trik si Tangkurak Ruben Kusnadi nah disitu terlihat Ruben yang sangat bahagia sekali mendengar kabar dari Arya dan dia pun sangat senang mendengarkan cerita-cerita bahkan Arya maaf Starla akan menggugat cerai kepada Arya oke guys di adegan selanjutnya terlihat Arya yang sangat bingung sekali bingung sekali dengan permasalahan ini baru aja aku nyampai ke rumah kok tiba-tiba Starla dan juga perempuan abal-abal itu yang mengaku pacar dirinya Starla Arya pun sangat bingung sekali dan dia pun langsung berjalan berjalan menuju tempat yang redup ya guys di sisi lain disitu Arya pun terdiem dan sambil memikirkan permasalahan istrinya kok bisa istrinya menuduh dirinya selingkuh padahal dia dia tidak tahu apa-apa dan dia pun baru datang dan siapa orang yang pernah datang yang mendului aku tentang kecelakaan dan pulang ke rumah kok tiba-tiba Starla kepada Arya tidak asing lagi aturan dia terkejut kedatangan suaminya disitu terlihat terlihat Pak Pardia adalah guys yang mana yang datang bersama istrinya disitu Pak Hardi pun berjalan bersama istrinya akan menuju ke sebuah pasar namun tiba-tiba Pak Hardi melihat dan istrinya melihat Arya yang lagi bengong di pinggir jalan dan disitu istrinya Pak Hardi pun berkata kepada suaminya bahwa tentang permasalahan yang mana Arya sekarang berubah sangat jauh sekali namun setelah berkata tersebut istrinya Pak Hardi melihatin Arya sedang berdiri sendirian di pinggir jalan dan Pak Hardi pun terkejut sedang apa Arya kok kayak bingung sekali nah oke guys mungkin sampai disini dulu cerita sinetan cinta setan-setan yang akan terakhir malam sekarang pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati